Setiap tahun, di kota paling utara Amerika, yaitu Utqiachvik, Alaska, yang sebelumnya dikenal dengan kota Barrow, para penduduk akan melihat matahari terbenam untuk terakhir kalinya setiap pertengahan November, sekitar tanggal 18. Dan akan kembali melihat matahari lagi pada akhir Januari, sekitar tanggal 23. Hal itu berarti, secara total mereka akan merasakan kegelapan tanpa matahari, atau yang biasa disebut dengan polar night selama 65 hari setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2019, Utqiachvik tidak benar-benar mengalami kegelapan total selama 2 bulan, tetapi mengalami civil twilight. Yaitu kondisi matahari ketika berada 6 derajat di bawah cakrawala dan menciptakan sedikit penerangan untuk melihat sesuatu di luar. Civil twilight sendiri berlangsung selama 6 jam semalam dan akan berkurang menjadi 3 jam selama pada akhir Desember. Meski kedengarannya aneh dan unik bagi publik dunia, tetapi warga kota Utqiachvik yang berpenduduk kurang lebih 4.400 jiwa ini ternyata sudah terbiasa dengan polar night. Nah, setelah 65 hari tanpa sinar matahari di musim dingin, penduduk juga akan merasakan 80 hari tanpa matahari terbenam mulai bulan Mei. Utqiachvik sendiri bukan satu-satunya kota yang mengalami fenomena ini, guys. Kurang lebih 307 ribu penduduk di Murmansk, Rusia juga harus hidup tanpa cahaya matahari selama 40 hari, yaitu dari tanggal 2 Desember hingga 11 Januari setiap tahunnya. Murmansk sendiri menjadi kota terbesar di lingkaran Artik, di mana kota ini berjarak 67 miles dari perbatasan Rusia dengan Norwegia dan 113 miles dari perbatasan Finlandia. Namun, dari awal Mei hingga pertengahan Juli, matahari di Murmansk nantinya akan bersinar selama 63 hari tanpa terbenam dan hanya tampak berputar di sekitar langit selama berhari-hari. Di Murmansk, akhir malam kutub atau polar night akan dirayakan dengan sinar matahari pertama, di mana pada perayaan ini penduduk Murmansk akan berbondong-bondong pergi ke puncak gunung di kota itu untuk melihat matahari pertama yang terbit dalam 40 hari terakhir. Bahkan penduduk dirujukkan Norwegia juga akan merasakan hal serupa. Namun, fenomena tersebut berlangsung selama 6 bulan, dari bulan September hingga Maret saat musim dingin tiba. Pada dasarnya, para penduduk dapat melihat matahari muncul dan bersinar tinggi di dinding utara lembah, tetapi tidak bisa menyentuhnya. Hal itu terjadi karena lereng-lereng curam dan pegunungan yang mengapung kota tersebut. Alhasil, pada tahun 2013, cermin bertenaga surya dipasang guna mengalihkan sinar matahari ke alun-alun kota, sehingga penduduk lokal dan pengunjung dapat merasakan kehangatan di lembah sepanjang tahun. Cahaya matahari terpantul dari cermin-cermin itu bisa menerangi kota seluas 6460 square feet. Walau sudah mendapat pantulan cahaya matahari, tetap saja suasana kotanya sedikit gelap seperti malam. Fenomena alam yang disebut polornet itu terjadi ketika wilayah dalam lingkaran arktik mengalami kegelapan selama lebih dari 24 jam. Weather.com juga mengatakan, dari pertengahan November hingga akhir Januari, matahari tidak terbit di utara lingkaran arktik karena kemiringan bumi jauh dari radiasi matahari yang paling langsung. Dilansir dari CNN, Jules Jones mengatakan, jika Anda hidup di atas lingkaran arktik, Anda akan merasakan hari di mana matahari tenggelam selama musim dingin. Kabar baiknya adalah, matahari akan kembali bersinar di musim panas dan tidak akan tenggelam hingga berhari-hari. Setelahnya, saat musim panas, matahari justru tidak akan terbenam di wilayah lingkaran arktik. Fenomena ini biasa dikenal dengan matahari tengah malam atau midnight sun. Saat itu, matahari terbit selama 24 jam sehari. Itu artinya, jika cuaca bagus, pada tengah malam matahari akan terlihat. Pada fenomena ini, bumi berputar pada poros miring terhadap matahari. Selama musim panas, kutub putara bumi miring ke arah matahari. Itu sebabnya selama beberapa minggu, matahari akan terlihat dan tidak pernah terbenam di wilayah lingkaran arktik. Sementara fenomena polar night and midnight sun ini terjadi di beberapa negara-negara Skandinavia lainnya, yaitu Denmark, Sweden, Finlandia, dan Islandia, serta berbagai wilayah termasuk Alaska, Rusia, Donavut, Northwest, dan Kanada Yukon. Nah, itu tadi informasi yang dapat kita berikan untuk kalian semua. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian ya. Oh iya, jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum, supaya tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TSP. Terima kasih.